Aduh, kenapa lagi nih? Eka Sitao Halo guys, como estas? Apa kabar kalian? Welcome back to Eka Sitao Oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang fun fact Spanyol Jadi selama ini kalian tahunya Spanyol seperti apa dan ternyata fakta menariknya seperti apa Langsung aja kita ke pembahasannya Tapi sebelumnya Sebelum lupa Eka Sitao kalian jangan lupa untuk subscribe ke channel ini Karena apa ya Ya subscribe aja gitu Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya mereka juga tau Oke ini yang beneran Langsung aja kita ke pembahasannya Yang pertama Spanyol adalah salah satunya Pas salah satu Spanyol adalah satu-satunya negara Eropa yang berbatasan langsung dengan negara Afrika Jadi Spanyol memiliki perbatasan darat dengan negara Maroko Tepatnya di kota Ceuta Baca ini mas Ceuta Kota ini sudah melewati banyak pemilik Maksudnya sudah pernah menjadi milik banyak pihak Spanyol Tapi akhirnya Kota Ceuta ini menjadi milik Spanyol pada tahun 1618 Next Perfect yang kedua Bahasa Spanyol adalah bahasa ibu yang paling banyak digunakan di dunia Spanyol berada di urutan kedua sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di dunia Mungkin yang pertamanya Inggris kali ya Ada sebanyak 21 negara yang berbahasa Spanyol sehari-hari Nanti negara apa aja yang 21 itu boleh di searching aja teman-teman Next Terdapat keluarga kerajaan Jadi Spanyol adalah negara monarki konstitusional Dan Raja saat ini adalah Raja Filip 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 6 Dan demokrasi mulai berlangsung setelah ini Setelah revolusi abu pada tahun 1868 Yang menggulingkan Ratu Isabella II pada saat itu Next yang keempat Navigasi keliling dunia pertama dilakukan antara tahun 1519 Jadi Jadi Navigasinya itu berlayar dari Sevilla Pada tahun 1519 Dipimpin oleh Ferdinand Magelan Dimana pelayaran itu bertujuan untuk menemukan rute ke Asia Timur melalui Amerika dan melintasi pasirnya Next Perang saudara Spanyol Pecah pada tahun 1936 Perang ini menyebabkan Spanyol terjerumus ke dalam kediktaturan otoriter hingga tahun 1970 Next Novel pertama dunia berasal dari Spanyol Judulnya Don Yang ditulis pada 1605 oleh seorang Spanyol bernama Miguel de Cervantes Miguel Kayak pernah dengar dengan Miguel Next Di Spanyol ada festival lempar tomat Jadi Ada La Tomatina atau pertarungan lempar tomat ini dimulai dari seorang pria yang melempar tomat ke tempat ke tempat seorang pria yang melempar tomat ke temannya dan sempat dilarang pada tahun 1950 tapi kembali diaktifkan pada tahun 1957 Berharap banget setelah pandemi skaten itu kayak gitu ya guys kan skaten katanya sempat dilarang sama Sultan Terus yah tidak tertutup kemungkinan kalau itu bisa diaktifkan kembali Next Tahun baru berarti waktunya makan buah anggur Pada saat menjelang tahun baru biasanya orang Spanyol makan buah anggur Mereka makan buah anggur Mereka makan buah anggur Mereka makan buah anggur saat hitung mundur Dan jika berhasil memakan buah anggur setiap hitungan tepat tengah malam maksudnya kosong-kosong-kosong-kosong gitu dipercaya akan memiliki keberuntungan untuk sepanjang tahun tersebut Next Lagu kebangsaan Spanyol tidak ada lirik Well Oke ini lagu kebangsaan yang tidak punya lirik guys Judulnya Marsaril adalah lagu kebangsaan Spanyol yang tidak memiliki lirik Marsaril real boleh di cek di Youtube aja kalian sebabnya liriknya gak ada Next Tidur siang masih menjadi bagian dari kehidupan Spanyol Kau-kau merubahan Mari kita berjaya Siapa yang berharap banget punya waktu tidur di sekarang-sekarang ini Maksudnya di usia sekarang Aku dulu adalah anak yang paling males tidur siang Kayak Ngerasa Kenapa sih mamaku tuh nyuruh aku tidur siang Apa sih faedahnya gitu Sedih banget kalo aku udah disuruh tidur siang tuh Kayak dipanggil Eka masuk rumah tidur siang Aigu Kok aigu sih kok jadi Korea Tapi guys Di Spanyol ini adalah Kayak Kebiasaan Gitu Kayak Kebudayaan I don't know lah Siapa yang berharap banget punya waktu tidur siang Itu akan Cocok lah ya tinggal di Spanyol Katanya Di Spanyol tidur siang adalah hal yang penting Ya menurutku juga sebenernya penting kalo sekarang kalo dulu engga Siesta Itu adalah sebutan untuk tidur siang Dan maksimal tidur siangnya itu 20 menit setiap siangnya Jadi disana dari jam 2 sampe jam 5 sore Banyak toko dan tempat usaha yang tutup Karena waktu tidur siang Jadi kayak diantara jam 2 sampe jam 5 sore ini Memang jam jamnya tidur siang Jadi banyak tempat-tempat usaha kayak toko-toko dan lain-lain itu banyak yang tutup Karena tidur siang pemiliknya guys Jadi itu tadi dia fun fact tentang Spanyol Aku harap kalian bisa mendapatkan informasi yang Wow Sebenernya gak terlalu berguna banget sih Tapi bisa lah menghibur kalian Aku benar harap ini Kalian suka Kalo kalian suka Jangan lupa klik like lah ya Kalian suka dan klik like itu sepaket gitu guys Ya gitu lah Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Karena lagi-lagi gak mau kasih tau Supaya kalian Maksudnya supaya teman-teman kalian Supaya teman-teman kita juga tau Makasih banyak udah nonton sampe disini Dan sampe jumpa di Dimana? Di video berikutnya Aku Eka Gartika Pamit undur diri Dan sampai jumpa Dadah See you guys Bye.